Intro Salam Pramuka, saya Wadati Asya Dan beberapa rekan saya dari Ambalan Cukarno Patawati SMA Negeri 10 Surabaya Bukan mengadakan kegiatan bakti dalam rangka hari Pramuka Di mana kita di sini juga ingin melihat reaksi masyarakat terhadap COVID-19 Apalagi Jawa Timur saat ini telah menjadi epicentro COVID-19 di Indonesia Mari kita lanjutkan kegiatan bakti Terima kasih telah menonton 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 suruh kepadamatan suruh kompon disini langsung jadi kemudian pasar yang tidak pakai masker ke pasar dikenakan saja iya, sama sih itu ada petugas tersendiri yang di lapangan atau gimana? ada, ada petugasnya supaya cepat minjat hahaha pasarnya biar cepat maju cuma sekarang kan agak sedih ya jadi sekarang pengen ini tepatlah pulang koronanya itu kita akan aktifitas lebih enak lebih nyaman iya oke semang siwa kalau reki, kalau di rumah biasa lah ya kan dibanding keluarga lah ya kalau sudah jualan disini ya tetap ke masker, mau berapa ke masker sampai pulang lah, sampai pulang misalnya pentingnya gini ya karena kan ini kan gak kelihatan istirahat gak kelihatan jadi memang harus jaga-jaga sendiri lah gitu ya jadi itu menghindari segala mati karena kan orang kita kan gak mau sakit kan kalau kita gak pakai masker pas sakit kan repol gitu udah gitu aja emang masih pakai masker lah kita mengikuti pemerintah kan karena kaya kalau kenakan ya rambut juga sendiri juga yang rambut sudah berjalan dengan baik Alhamdulillah jaga jaraknya sudah cuci tangan setiap kejualan pakai masker sudah dimulai dan sanitizer sudah ada kalau pakai masker saya kira memang itu sangat penting soalnya demi kesehatan pesan saya ya susahkan supaya selalu dimana saja pakai masker karena dengan pakai masker kita menjaga kesehatan dan juga menolak adanya virus covid-19 yang sekarang ini melanda dunia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak ya seperti antara kita amati bersama masih banyak masyarakat yang belum menaati protokol kesehatan adaptasi kejadian baru bukan berarti pandemi covid-19 ini telah usai tetapi kita harus berdoa lagi dengan covid-19 dimana kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan jaga jarak cuci tangan pakai sabun dan juga pakai masker mari kita lindungi keluarga kita dan juga orang di sekitar kita semoga pesan ini dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan elemen masyarakat terima kasih dan salam perangkat